Kita lanjut nih Ini ada pantauan dari Muarubungo nih Wargo perumahan BTN Lintas Asri Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Kabupaten Bungo digegarkan Dengan penemuan mayat yang telah Membusuk di dalam rumah nih Nah apa penyebabnya nih lor Mayat tersebut diketahui merupakan MA seorang kakek yang tinggal Sebatang karo di rumah tersebut Nah kemana informasinya Kita pantau Di pantauan Bangjek Warga perumahan BTN Lintas Asri Digegerkan dengan penemuan mayat Yang tergeletak di dalam rumah Mayat itu diketahui merupakan Seorang pria parubaya yang tinggal Sebatang kara bernama Sahala Aritonang Berusia 65 tahun Dan merupakan pensiunan di Dinas PU Kabupaten Bungo Yang merupakan warga BTN Lintas Asri Blok A nomor 43 RT 16 RW 5 Kelurahan Sungai Kerjan Mayat ditemukan pada Selasa 26 Juli 2022 Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Alex, ketua RT setempat mengatakan Bahwa mayat pertama kali ditemukan oleh Eko Yang merupakan salah seorang teman dari anak korban Dimana Eko ditelepon oleh anak korban Yang berdomisili di Sarolangun Untuk melihat kondisi ayahnya di rumah Namun sesampai di rumah Eko mencium bau busuk yang menyengat Di sekitar rumah korban Karena merasa curiga Eko pun berinisiatif memanggil ketua RT Untuk melihat sumber bau busuk tersebut Saat rumah dibuka Ia menemukan korban sudah tak bernyawa Dan sudah membusu Disampaikan Alex bahwa Keseharian almarhum hanya tinggal sendiri Karena anak-anak korban tinggal di luar Bungo Usai dilaporkan Polisi pun langsung tiba di lokasi Dan melakukan olah TKP Diperkirakan mayat tersebut Sudah meninggal sejak 3 hingga 4 hari lalu Korban langsung dibawa oleh pihak kepolisian Ke rumah sakit Hanafi Bungo Untuk dilakukan otopsi Dijelaskan oleh dokter Aryeswara Dokter umum rumah sakit Hanafi Muaro Bungo Bahwa kondisi mayat tersebut sudah membusuk Dan sangat sulit untuk dilakukan otopsi Ilham Cek TV melaporkan